Halo teman-teman, selamat datang kembali di Soeksom channel masih bersama saya Fendi dari Indonesia Jika Anda ingin tahu bagaimana memiliki aglonema dengan semi-hydroponik saya, Anda harus menonton video ini dan jangan lupa video ini sampai akhir Well, sebelum kita mulai, tolong subscribe channel ini untuk membantu saya supaya saya akan mempunyai lebih banyak spirit untuk membuat konten lain di channel ini Jangan lupa untuk like dan share video ini Seperti yang Anda lihat, saya memiliki aglonema ini dengan semi-hydroponik beberapa bulan lalu, saya memiliki aglonema ini dengan cara biasa menggunakan potting mix yang pernah saya memberikan di channel ini yang saya pernah mengikuti di channel ini Kemudian saya mencoba mempunyai tanpa daging, tanpa lembu, tanpa lembu, tanpa lembu, tanpa lembu, tanpa lembu, tanpa lembu dan juga tanpa lembu atau potting mix yang lain Saya mencoba mempunyai aglonema ini dengan semi-hydroponik Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana saya membuat aglonema ini dengan cara semi-hydroponik Nah, untuk membuatnya, saya menggunakan tanpa lembu karena saya mempunyai tanpa lembu ini di sekitar saya jadi saya menggunakannya, ini adalah tanpa lembu kita bisa menggunakan tanpa lembu yang lain yang kita dapat menemukan di sekitar kita Pertanyaan utama adalah kita harus bersihkan sebelum kita bersihkan tanpa lembu dengan air setelah itu, kita bisa mengungkannya sebelum kita dan untuk yang ini, ini adalah tanpa lembu saya menggunakan tanpa lembu ini sebagai pot untuk menggunakan metode ini jadi kita harus menggunakan pot atau lembu atau yang lain tanpa lembu dan plant atau aglonema membutuhkan nutrisi untuk menggunakan nutrisi untuk menggunakan nutrisi saya menggunakan ab mix ab mix sebagai nutrisi untuk aglonema saya ini menggunakan nutrisi yang biasanya digunakan untuk hidroponik dan ini tidak harus untuk menggunakan ab mix kita bisa menggunakan yang alternatif seperti air dari petang air dari petang air dari petang jika Anda mempunyai petang di rumah Anda dapat menggunakan air sebagai nutrisi untuk plant kita atau air dari petang air dari petang dan ini adalah meter TDS alat ini digunakan untuk menggunakan berapa banyak nutrisi yang saya memberi saya menggunakan alat ini karena saya menggunakan nutrisi AB mix untuk aglonema jika kita menggunakan air dari petang atau air dari aquarium tidak perlu menggunakan menggunakan meter TDS saya akan menggunakan nutrisi saya menggunakan 1 liter air kemudian saya menambahkan sedikit 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 selesai selesai itu saya akan menambahkan cremasan ini sedikit 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 water. Keep the rain water at least one day. And if you will like to use nutrition liquid for hydroponic , actually we can buy nutrition liquid for hydroponic from agriculture shop. And then after I mix both of the nutrition liquid I will measure how much nutrition which this water half this is the way to measure actually if the aglonema is still baby it's enough for the aglonema to get nutritions around 400 until 500 ppm but if the aglonema is an adult aglonema it's around 500 until 1000 ppm and as you see here almost 1000 because i will plant an aglonema and the aglonema is not a baby again today i'm going to plant this aglonema the name is three color aglonema so cute and colorful this aglonema has pink white and also green color so beautiful guys first thing that i do is clean the roots first before i plant with this method and then i measure the position of the root in this glass like this one guys as you see i measure the position of the root so i must know the position of the root later we must keep wet or it may not be dry until this part if it has been dry we must add the nutrition again well guys do not skip this video before i continue please subscribe this channel don't forget to like and share this video now as you see i'm going to add the sand into the glass so it's nice and fun to plant aglonema using this method so no need to think too much about the watering schedule and then no need to worry about the root rot because the aglonema will be happy and fine and can grow up well the main point we have to see and check uh the water or the nutritions in the glass do not until dry out 100 persons so 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton